Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 651 Terobosan Kekuatan Zisiong, kesampingkan adikmu, tunggu aku menyelesaikan anak ini, lalu lakukan pertempuran kultivasi ganda indan yang dengan adikmu. Penatua Su berkata dengan ekspresi muram, bahwa Bai Zisiong bergegas maju dan menarik Bai Siner ke samping. Kamu cukup tidak tahu malu. Benda tua yang akan memasuki peti mati masih ingin mengolahin dan yang. Apakah kamu tidak takut tulang lamamu akan hancur? Daniel dengan jijik, kilatan es melintas di matanya. Sudah lama tidak membunuh siapapun, kamu sangat beruntung, kamu akan mati di tanganku. Penatua Su berteriak dengan niat membunuh, Daniel diselimuti aura yang menakutkan, Kekuatan puncak Ki Kondensation real meledak, dan energi sejati melonjak seperti gelombang, seolah-olah akan membanjiri segala arah. Desir Detik berikutnya, penatua Su menggerakkan tubuhnya dan menyerbu ke arah Daniel. Mata Demensia Teknik Pupil Es dan Api Daniel langsung mengusir Eye of Desperation dan lingkaran ungu di matanya bersinar, Yang langsung membuat mata tetua Su membeku, dan tubuhnya langsung membeku. Segera setelah itu, dua pupil cahaya, satu merah dan satu biru, keluar dari mata Daniel, meledak ke arah Elder Su dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan Saat kritis, mata penatua Su sadar, dan dia merasakan krisis datang, dan perisai energi sejati meletus dari tubuhnya. Dua teknik murid yang menakutkan itu membawa kekuatan es dan api bertabrakan dengan perisai ki aslinya, membuat suara tumpul, dan penatua Su terus mundur di tempat. Memanggil Pada saat ini, seberkas cahaya dingin tiba-tiba meledak di malam yang gelap, dan sosok Sui Luosha tiba-tiba muncul di sini, memegang senjata dan langsung menyekat tenggorokan tetua Su. Penatua Su berubah, dia melambaikan telapak tangannya dengan cepat, dan meledak ke arah Sui Luosha dengan kekuatan energi sejati, kekuatan keduanya bertabrakan, dan kedua belah pihak mundur. Blad Raksasa hanya berada pada tahap akhir dari alam kondensasi ki, dalam pertempuran nyata, itu cukup untuk bersaing dengan master di puncak alam kondensasi ki. Dan Daniel tidak pernah membiarkan Blad Raksasa muncul, hanya untuk menggunakannya sebagai kartu hol. Desir Blad Ki melonjak dari tubuh Sui Luosha, dan niat membunuh yang kejam meledak, momentumnya melonjak, dan dia bergegas menuju elder Su, dan senjata di tangannya terus melambai dengan sinar cahaya berdarah. Bang 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 Su memblokir semua serangan Sui Luosha dengan telapak tangan dan tinjunya, dan aura khusus melonjak dari tubuhnya. Janji In Yang Janji Palm Penatua Su tiba-tiba mengambil langkah gosip Yin Yang, dan langsung mendekati Sui Luosha, dan membanting telapak tangannya, tetapi menghindari serangan Sui Luosha, dan cetakan telapak tangan itu langsung meledak ke arah dadanya. Ledakan Teredam terdengar, dan Sui Luosha mundur berulang kali setelah dipukul, dengan noda darah tumpah dari sudut mulutnya. Ada ahli realmki kondensation di sisimu, tapi ini tidak bisa mengubah takdir kematianmu. Menatap Daniel dengan dingin, dan melangkah ke arahnya, kekuatan yang mengerikan meletus, dan telapak tangannya berubah menjadi kekuatan besar untuk menekan Daniel. Kowon Hancurkan Daniel tiba-tiba mengorbankan segel sembilan naga, dan kekuatan bintang-bintang mengalir ke dalamnya dengan panik. Sembilan naga memancarkan cahaya, melepaskan paksaan yang kuat dan sakral. Cahaya keemasan membuat hati tetuasu bergetar, dan dia merasakan jantung berdebar yang tidak bisa dijelaskan. Segera, tetuasu memanggil senjata spiritual tingkat rendah, dan semua kekuatan energi sejati meledak, memegang senjata spiritual tingkat rendah untuk menahan serangan segel sembilan naga. Boom! Kekuatan menakutkan dari segel sembilan naga meletus, gelombang energi melonjak seperti gelombang, dan angin kencang yang menakutkan menyapu Bai Zixiong, Bai Sin Er, Bai King Mu dan yang lainnya semua tertiup angin kencang ini. Terkejut kembali lagi dan lagi. Po! Di tempat, penatua su terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya, wajahnya pucat, dan tubuhnya terluka. Senjata spiritual tingkat rendah di tangannya bahkan lebih dihancurkan secara paksa oleh segel sembilan naga, untungnya, dia memiliki senjata spiritual tingkat rendah, jika tidak, dia mungkin langsung terbunuh oleh kekuatan segel sembilan naga. Tapi meski begitu, tubuhnya masih sangat trauma, darah di tubuhnya bergolak, dan energi sejatinya di luar kendali. PEMAKAN JIWA Daniel datang ke sisi penatua su dan menggunakan sol eater, matanya dengan cepat berubah menjadi pusaran air berdarah, aura kekerasan dan berdarah dilepaskan dari matanya, dan kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan lebih banyak lagi. Ketika penatua su melihat pusaran air berdarah di mata Daniel, tubuhnya bergetar, dan pandangannya segera menjadi kosong dan kusam. Saat pusaran darah di mata Daniel berputar lebih cepat dan lebih cepat, kekuatan melahap juga meningkat secara bertahap, seolah menelan seluruh kehampaan. BOOM! Penatua su gemetar hebat di bawah kekuatan melahap pusaran darah yang kuat, segumpal jiwa putih melayang keluar dari otaknya, dan ditangkap oleh pusaran berdarah di mata Daniel dalam sekejap. Saat jiwa ini dilahap, kekuatan jiwa Daniel meroket lagi, dan seluruh jiwanya menjadi sangat kuat. Selain itu, Daniel menemukan bahwa ruang lingkup perspektifnya terus berkembang, kali ini langsung diperluas hingga jarak 10.000 meter, dapat dikatakan bahwa dalam jarak 10.000 meter, masalah dan rumputan apapun tidak dapat disembunyikan dari bastian. Mata Daniel Saat jiwa penatua su dimakan, esensi darah di tubuhnya juga memadat menjadi bola darah dan menyatu ke mata Daniel. Kemampuan matanya menjadi lebih kuat lagi, dan matanya yang dipenuhi cahaya darah menjadi lebih menakutkan, seperti sepasang mata iblis, membuat orang gemetar ketakutan. Kemampuan melahap jiwa yang diperoleh dari evolusi mata peramal ini memang sangat kuat, itu adalah keterampilan melawan langit. Seorang master agung di puncaki kondensation real meninggal di tangan Daniel lagi. Jumlah Segera, Daniel merasakan embusan energi dari tubuh penatua su, dan mencari langsung padanya, dan segera Daniel menemukan sepotong tiang putih di tubuhnya. Spar ini mengandung untayan energi yang sangat kuat, mirip dengan aura, tetapi lebih kuat dari aura, dan mengandung energi yang sangat menakutkan. Dengung-dengung Ketika Daniel memegang tiang putih ini, empat titik akupuntur utama di tubuhnya bergetar serempak, dan empat kekuatan melahap yang kuat dihasilkan di tubuh Daniel. Segera, energi di tiang mengalir ke tubuh Daniel dengan gila-gilaan. Daniel hanya merasakan kekuatan di tubuhnya terisi dengan cepat. Energi dalam tiang ini sangat kuat, mirip dengan energi spiritual, tetapi berkali-kali lebih kuat dari energi spiritual, seolah-olah dipadatkan dari energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Tidak lama kemudian, aura menakutkan keluar dari tubuh Daniel, dan kekuatannya melonjak seketika, secara langsung dan mulus menerobos dari tahap tengah alam gangki ke tahap akhir alam gangki. Dan karena energi di tiang terus diserap dan dimakan, kekuatan Daniel masih terus meningkat. Bab 652 tiba di Shudu. 10 detik kemudian, energi di tiang putih itu benar-benar diserap dan ditelan oleh empat titik akupuntur utama. Dan tiang itu langsung berubah menjadi tumpukan abu putih lapuk, yang tertiup angin. Menyerap energi dispar, empat titik akupuntur utama sekali lagi menyemburkan kekuatan bintang yang kuat dan bergegas menuju titik akupuntur kelima. Keterkejutan, lubang terbesar kelima di tubuh Daniel, titik akupuntur di Hai, dibuka dengan cepat, dan pada akhirnya hanya tersisa 2 persepuluh yang belum dibuka. Setelah dibuka, kekuatan Daniel pasti akan meledak. Pada akhirnya, alam Daniel stabil pada tahap akhir alam gangki, dan dia tidak jauh dari puncak alam gangki. Dia tidak menyangka akan datang ke Susu dan Hangzhou kali ini, dan akan ada keuntungan yang tidak terduga. Hanya saja saya tidak tahu apa spar putih ini sebenarnya mengandung energi yang lebih kuat dari aura jika dia bisa mendapatkan beberapa spar lagi seperti ini, Daniel percaya bahwa kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Desir Mata tajam Daniel menyapu ke arah Bai Sisyong, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimutinya. Ketika dia bertemu dengan mata tajam seperti pisau Daniel, tubuh Bai Sisyong sedikit gemetar, dan ekspresinya berubah jelek. Daniel langsung berjalan mendekat, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Segera Suil Wo Chak keluar bersama Tuan Song dan Song Si Wan. Kakak Bastian Tuan Song dan Song Si Wan memandang Daniel dan berteriak. Aku minta maaf karena mengganggumu. Daniel menatap mereka berdua dan berkata, Kakak Bastian, apa yang kamu bicarakan? Kamu menyelamatkan kami. Tuan Song menggelengkan kepalanya dan berkata, Menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Haruskah aku membunuhmu secara langsung, atau menyiksaku dulu baru kemudian membunuhku? Daniel menatap Bai Sisyong dengan ekspresi dingin di sudut mulutnya. Tidak perlu sopan untuk berurusan dengan orang seperti ini. Song Si Wan menatap Bai Sisyong dengan ekspresi marah. Tuan Bastian, akulah yang tidak bisa mengajarimu dengan baik, jadi tolong selamatkan anjing itu. Baikimu memandang Daniel dan buru-buru memohon belas kasihan. HMPH, ketika putramu melakukan ini, kenapa kamu tidak membujuknya untuk berhenti? Tidak ada gunanya berbicara denganku sekarang. Daniel mendengus dingin dan menyerang dengan telapak tangannya, menghancurkan dantian Bai Sisyong terlebih dahulu, menghapus semua kungfunya. Wajah Bai Sisyong pucat, matanya menunjukkan ekspresi kekalahan telak dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Tuan Bastian, tolong, tolong biarkan kakak laki-laki saya pergi. Saya minta maaf atas namanya. Saat ini, Bai Sinyar menatap Daniel dan memohon. Nona Bai, selama kamu bisa menyelamatkan nyawa kakak laki-lakiku, aku bersedia membayarmu seperti sapi atau kuda. Bai Sinyar berkata lagi, Nona Bai, Anda bersikap sopan. Karena Anda telah berbicara, saya akan mengampuni nyawanya, tetapi dia harus tetap di kursi roda selama sisa hidupnya, agar tidak membahayakan orang lain. Daniel menjerit dingin, dan melambaikan tangannya lagi. Dua aliran kekuatan bintang mengalir ke kaki dan lutut Bai Sisyong, benar-benar menghancurkannya menjadi bubuk. Ah! Jeritan melengking terdengar, membuat kulit kepala orang mati rasa. Bai Sisyong memeluk kakinya dan berteriak, matanya penuh rasa sakit. Bai Kimu disamping melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat jelek, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih, Tuan Bastian. Bai Sinyar menatap Daniel dan berkata dengan rasa terima kasih. Jangan terlalu sopan, kali ini aku akan mengampuni nyawanya demi kamu, ku harap ini tidak akan terjadi lagi, kalau tidak aku pasti akan membunuhnya. Nada bicara Daniel dingin dan niat membunuh keluar dari matanya ke arah Bai Sisyong, wajah yang terakhir terdistorsi, penuh rasa sakit, dan ada kebencian yang mendalam di matanya. Keesokan harinya, tepat setelah kembali ke Tianhai, Daniel datang ke grup Yeti, tetapi bertemu dengan seorang kenalan, Tang Shengi. Nona Tang, mengapa kamu muncul di sini? Bukankah kamu kembali ke sekte Tang? Mungkinkah kamu melarikan diri lagi? Daniel menatap Tang Shengi dengan heran. Tidak, saya datang ke sini khusus untuk meminta Anda mengunjungi Tang Men kali ini. Ayah saya memiliki racun aneh yang tidak dapat disembuhkan. Setelah sembuh, dia akan menderita sakit kepala dari waktu ke waktu, dan tidak ada yang dapat ditemukan. Itu penyebab penyakit? Bukankah keahlian medis Anda sangat kuat, dan Anda juga tahu cara membuat alkimia? Jadi saya harap Anda bisa pergi dan menunjukkannya kepada ayah saya. Tang Shengi memandang Daniel dan berkata langsung, Ini, tidak masalah, bagaimanapun, kamu telah membantuku beberapa kali, aku masih harus membantumu. Daniel langsung setuju. Baiklah, apakah kamu punya waktu sekarang? Aku akan membawamu langsung ke Tang Men. Tang Shengi berbicara. Kalau begitu aku harus memberitahu tunanganku, tolong tunggu sebentar. Rizka, Lusweking sedang duduk di sini, menatap Rizka. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku melampiaskan sedikit alkohol kemarin malam. Bagaimana perasaanmu sekarang? Hatiku sangat kacau, sangat kacau. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Rizka menggelengkan kepalanya, matanya masih penuh kebingungan. Sebenarnya, izinkan saya mengatakan sesuatu, jika Anda tidak dapat menerimanya, lepaskan, tetapi jika Anda tidak dapat melepaskannya, maka cobalah untuk menerimanya, dan ketika Anda sangat menyukainya, Anda tidak akan peduli. Tentang apapun. Lusweking menatap Rizka dan berkata, Dan sejujurnya, pria itu cukup baik dalam aspek lain selain bernafsu dan genit, terutama wanita yang peduli padanya. mengatakan sesuatu lagi. Siapa yang memujiku ini? Suara lucu terdengar, dan sosok Daniel langsung masuk. Nona Lu, terima kasih atas pujianmu. Daniel menatap Lusweking sambil tersenyum. Lusweking memandang Daniel, wajahnya sedikit berubah, dia melengkungkan bibirnya, aku tidak memujimu, dan kamu berani mengatakan itu, lihat bagaimana kamu sudah menyakiti Rizka. Mengapa kamu di sini? Apakah ada yang salah? Rizka memandang Daniel dan berkata, nada suaranya agak acuh tak acuh. Aku akan meninggalkan Tianhai selama beberapa hari, jadi aku datang ke sini untuk memberitahumu. Daniel berbicara langsung. Kamu pergi ke sana tidak ada hubungannya denganku, silakan. Rizka dingin. Daniel terlihat sedikit malu, tapi dia mengatakannya dengan sangat nakal. Aku tunanganmu, jadi tidak masalah, dan tidak peduli seberapa marahnya kamu, apakah kamu ingin berpisah dariku? Kamu, Rizka, ditakdirkan untuk menjadi wanita Daniel selama sisa hidupmu, hidup, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Setelah mengatakan ini, Daniel pergi dari sini. Orang ini cukup mendominasi. Sepertinya Rizka, kamu ditakdirkan untuk tidak terpisahkan darinya dalam hidup ini. Sudut mulut Lusweking, dia menatap Rizka, yang menyipitkan matanya dengan warna aneh di matanya. Sekitar pukul 5 sore, di Bandara Shudu, ibu kota Provinsi Sichuan, sebuah pesawat dari Tianhai mendarat di bandara tersebut. Di luar bandara, sosok Daniel dan Tang Shengi keluar. Bab 653 Tuan Muda Tang yang sombong. Merindukan. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan kemeja hitam dengan kepala terpotong datang, menatap Tang Shengi sambil membungkuk dan berteriak, dengan ekspresi yang sangat hormat. Ayo pergi. Tang Shengi memandang Daniel dan mengatakan sesuatu, dan keduanya masuk ke mobil bisnis hitam. Kita mau kemana? Duduk di dalam mobil, Daniel menatap Tang Shengi dan bertanya. Tentu saja saya pergi ke Tang Men, tapi Tang Men masih lebih dari 2 jam perjalanan dari Shudu. Tang Shengi berkata dengan tenang. Dengung-dengung. Pada saat itu, terdengar deru mesin mobil, dan 4 atau 5 mobil mewah terlihat melaju melewati mobil tempat Daniel dan yang lainnya duduk, dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang di Shudu sangat berani, mereka berani mengemudi seperti ini di daerah perkotaan. Daniel melihat keluar jendela, melengkungkan bibirnya, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak baik. Apa yang salah? Mendengar kata-kata Daniel, tatapan bingung melintas di mata Tang Shengi. Ledakan. Saat ini, terdengar suara teredam puluhan meter di depan mobil Daniel, dan sebuah Lamborghini di antara 4 atau 5 mobil balap berhenti tiba-tiba. Mobilnya, sejumlah besar darah mengalir dari tubuhnya, yang langsung menodai seluruh tanah, dia meninggal di tempat, ditabrak mobil. Ada seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun tergeletak di pinggir jalan, tetapi dia tidak terluka parah, tetapi jika pria paruh baya, ayahnya, tidak mendorongnya tepat waktu, saya khawatir pemuda ini juga akan dimakamkan di sini. Ayah. Pria muda itu memandangi pria paruh baya yang terbaring dalam genangan darah, dengan air mata berlinang, dan berteriak mendesis, lalu dia bergegas mendekat, memeluk erat pria paruh baya itu, dan berteriak kesakitan. Saat ini, sekelompok warga berkumpul untuk menonton, menggelengkan kepala dan mendesah saat melihat pemandangan ini. Saat ini, 4 atau 5 mobil sport berhenti, dan anak muda yang memakai merek terkenal keluar dari mobil, mereka jelas orang kaya, dan pintu Lamborghini yang menabrak orang mati dibuka. Seorang pria muda dengan rambut berwarna merah, mengenakan setelan putih kelas atas, dan sepasang kacamata hitam turun, memancarkan sikap yang sangat angkuh. Sialan, sungguh sial. Kesialan seperti ini terjadi pada mobil baru yang baru saja ku beli. Itu keluar, melihat situasi di depannya, mengeluarkan seteguk air liur, dan tampak tidak senang. Tuanmu datang, Anda kurang beruntung. Mobil baru itu menabrak seseorang, dan sepertinya sudah mati. Menantu laki-laki lainnya berbicara. HMPH, sungguh sial. Itu langsung berjalan, mendatangi pria parubaya itu, menendangnya dengan kakinya, dan mendengus dingin, apakah dia mati atau tidak, dia tidak mungkin berpura-pura mati. Kamu pembunuh, kamu membunuh ayahku. Pemuda itu menunjuk pemuda itu dengan marah dan berteriak. Sepertinya dia benar-benar mati. Sial, aku tidak pernah mati untuk bersenang-senang, jadi aku harus mengirimkannya untuk mencari kematian saat ini. Sungguh sial. Pria muda itu bersenandung dengan marah. Mendengar kata-kata pemuda itu, semua warga sekitar menatap dengan marah, dan semua meratapi bagaimana pria ini bisa berbicara seperti ini, yang membunuh seseorang, dan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Tidak ada seorang pun di sana. Kamu pembunuh, aku akan membayar kembali ayahku, ayahku. Pemuda itu berlinang air mata, dia meraih celana pemuda itu dengan kedua tangannya dan berteriak. Pergilah, jangan mengotori celana baruku, atau kamu tidak akan mampu membelinya. Pemuda itu berteriak ketidakpuasan, dan menendang pemuda itu dengan keras, langsung menendang pemuda itu ke tanah. Ada apa denganmu? Kamu memukuli ayah seseorang sampai mati, dan kamu masih memukulinya. Apakah ada hukum untukmu? Seorang lelaki tua keluar, menunjuk ke arah pemuda itu, dan berkata dengan marah. Hukum raja? Apakah kamu berbicara tentang hukum raja? Pria muda itu tersenyum main-main. Orang tua, kamu sangat lucu. Di ibu kota sicuan ini, kata-kata tuan muda kita tang adalah wang FA. Kamu tidak menginginkan tulang tua ini lagi. Apakah kamu berani berbicara dengan tuan muda kita tang seperti ini? Bicara. Pada saat ini, orang-orang kaya lainnya tersenyum meremehkan. Tuan Tang. Mendengar nama ini, ekspresi semua penonton berubah drastis, bahkan ekspresi lelaki tua yang berdiri untuk berbicara mau tidak mau berubah. Maaf, maaf, tuan muda Tang. Ayah saya yang menyinggung Anda. Seorang pria berlari, dengan cepat membungkuk kepada pemuda itu dan meminta maaf, lalu menyeret lelaki tua itu pergi dengan cepat. Apakah ada orang lain yang ingin berbicara dengan ku tentang hukum raja? Pria muda itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya, dengan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan sentuhan jijik, dan dia memandang berkeliling ke orang-orang di sekitarnya dengan kacamata. Segera, warga sekitar mundur selangkah tanpa sadar, menatap tuan muda Tang dengan sedikit ketakutan di mata mereka, seolah-olah pihak lain adalah orang yang sangat menakutkan. Nak, puluhan ribu ini diberikan kepadamu, itu bisa dianggap sebagai biaya pemakaman ayahmu. Pemuda itu kembali ke mobil sport Lamborghini dan mengeluarkan puluhan ribu yuan, melemparkannya ke depan pemuda itu, berbalik dan hendak pergi. Kamu tidak bisa pergi, kamu membunuh ayahku, kamu harus menerima hukuman resmi. Pemuda itu buru-buru bangkit dari tanah, mengulurkan tangannya untuk menghalangi wajah pemuda itu, dan berkata dengan tegas, Kamu nak, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Tuan mudaku memberimu puluhan ribu, yang cukup untukmu. Kamu ingin memeras lebih banyak uang, bukan? Pemuda itu menjadi dingin, dan amarah berkilat di matanya. Saya tidak menginginkan uang Anda, tetapi Anda membunuh ayah saya, Anda harus menerima sanksi hukum. Ada air mata di mata bocah itu, dan ekspresinya sangat tegas. Malu di wajahmu. Pemuda itu mendengus dingin, dan hendak menamparnya dengan tamparan. Jepret! Tetapi pada suatu saat, pria lain muncul di depan pemuda itu, dan langsung meraih tangan yang hendak ditampar pemuda itu, dan pria ini adalah Daniel. Pada saat ini, orang-orang di sekitar dan para pemuda kayak itu semua memiliki ekspresi tercengang di wajah mereka, mereka tidak tahu bagaimana Daniel muncul. Kecepatannya terlalu cepat. Nak, siapa kamu? Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusanmu sendiri? Tang Ning adalah pemuda ini, dan menatap Daniel dengan pandangan jijik di matanya. Jepret! Segera setelah itu, terdengar suara tamparan keras lainnya, Daniel melepaskan tangan lawan, dan menampar wajah lawan dengan keras dengan satu tamparan. Seluruh tubuhnya ditampar dan jatuh ke tanah, kacamatanya terbang keluar, dan beberapa gigi di mulutnya terbang bersama dengan kacamatanya, yang langsung diterbangkan oleh Daniel. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan takut! Daniel melirik bocah itu, menepuk undaknya dan berkata, Terima kasih! Bocah itu memandang Daniel dengan ekspresi bersyukur. Dan mengikuti tamparan Daniel, tidak peduli itu warga yang mengawasi atau tuan muda yang kaya itu, mereka semua tampak terkejut. Terima kasih telah menonton!